Intro Rencana banjir bandang yang menimpa warga kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat perhatian khusus dari Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman Sejak terjadinya banjir bandang tersebut, Presiden PKS langsung mengeluarkan instruksi kepada seluruh kader PKS di NTB agar ikut aktif membantu warga kota Bima yang terdampak akibat banjir tersebut Ribuan kader PKS di NTB diterjunkan secara bertahap ke lokasi banjir untuk membantu membersihkan fasilitas umum dan rumah warga dari lumpur dan sampah Sohibul Iman juga ikut terjun secara langsung ke lokasi banjir bandang kota Bima Didampingi oleh Ketua Wilda Bali Nusra beserta jajaran DBTW PKS di NTB Sohibul Iman membagikan bantuan berupa satu senter masak, paket sembako, pakaian, dan keperluan rumah tanggal lain Ibu Sri Wahyu Ningsi, salah satu warga kota Bima yang menjadi korban banjir bandang menyatakan syukur kepada Allah dan rasa terima kasihnya kepada PKS atas bantuan yang diseluruhkan langsung oleh Presiden PKS Kami warga FNLTW R21, bapak terima kasih sekali atas kedatangan dari Presiden PKS karena telah membantu kami yang terkenang si Bapak Ibu Banyak-banyak terima kasih atas bantuan ini Terima kasih banyak, walaupun ini sudah luar biasa ini kami terima kasih sekali kepada PKS ini sangat bermanfaat sekali bagi kami karena kami sudah bisa memasak kalau tidak ada penuh soalnya kita sudah pakai semua terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak klik like, share, dan jangan lupa subscribe selamat menikmati